Halo, kita bertemu kembali pada tutorial keempat, yaitu tahapan dalam menjalankan WRF. Tutorial kali ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait prosedur dalam menjalankan WRF yang terdiri dari WPS, WRF V3, dan IWPOS. Selain itu, terdapat tambahan informasi tentang pengolahan output model menggunakan aplikasi GRATS. WRF merupakan model numerik skala meso yang dirancang untuk keperluan penelitian atmosfer serta kebutuhan operasional prediksi. Model ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu WPS berupa WRF preprocessing system, WRF sebagai model utama, dan IWPOS sebagai post-processing. Pada tutorial kali ini akan dijelaskan prosedur running model WRF serta pengolahan hasil model menggunakan aplikasi GRATS. Proses menjalankan WRF diawali dengan memodifikasi file namelist WPS yang terdapat dalam folder WPS. Prosedur edit namelist WPS dapat dilihat pada tahapan berikut ini. Berikut ini adalah parameter yang harus diganti dan disesuaikan dengan file namelist WPS yang dihasilkan dari WRF domain wizard. Selanjutnya jalankan newgrid.exe, ungrid.exe, dan madrid.exe secara berurutan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton